Anak Raja Wali, Jilid 14. Mengapa kau tidak menanyakan siapa nama mereka dan apa keperluan mereka hendak menemui aku kata Kwee Taijin mendengkol. Sudah ku tanyakan, namun kedua orang itu tidak mau menyebutkannya. Mereka hanya menyatakan bahwa mereka memiliki urusan yang penting sekali. Hem, perintahkan mereka menantiku di ruangan luar kata Kwee Taijin kemudian. Orang Boan itu menganggukan kepalanya, lalu Kwee Taijin menoleh kepada orang Boan yang tadi menganjurkan kepadanya agar gadis cilik itu, Gyokhoa, ditahannya. Maka dia pun telah menoleh kepada Gyokhoa sejenak, baru katanya, kau wawasi dia baik-baik. Tetapi tanpa perintahku, kau tidak boleh turunkan tangan buat menyiksanya. Orang Boan itu mengiakan. Nanti aku akan menentukannya, hukuman apa yang pantas buat dia dan pamannya, apakah dia akan kita tahan terus atau akan dibebaskan. Setelah berkata begitu tanpa menoleh lagi Kwee Taijin telah memutar tubuhnya pergi ke ruang depan. Kedua tamu yang berada di ruang depan itu ternyata seorang pemuda yang tampan dan seorang gadis yang cantik. Sikap kedua orang ini, yang mengaku sebagai pasangan suami-isteri, sangat tenang sekali. Kwee Taijin ketika keluar, telah mengawasi kedua tamu yang tidak dikenalnya itu dengan sorot metu yang tajam menyelidik. Sedangkan pemuda itu telah merangkapkan sepasang tangannya katanya, kami datang menghunjuk hormat buat Kwee Taijin. Demikian juga halnya dengan gadis itu yang telah memberi hormat juga kepada Kwee Taijin. Cepat-cepat Kwee Taijin membalas hormat mereka, juga dia telah mempersilahkan kedua tamunya buat duduk. Sebenarnya, ada urusan apakah kalian berdua mencariku? Dan siapa kalian sebenarnya ini tanya Kwee Taijin. Pemuda itu tersenyum. Aku siu. Baru saja pemuda berkata sampai di situ menyebutkan siunya justru Kwee Taijin telah melompat dari duduknya, sepasang matanya terbuka lebar-lebar mengawasi pemuda itu dan si wanita dalam-dalam. Kau, kau siu tanyanya. Pemuda itu mengangguk. Benar, memang aku siu, dan bernama hem berani sekali pemuda itu dengan sikapnya yang sangat tenang menyebutkan namanya yang bernama yo hem, putra sintiau tai hiap yoko. Walaupun belum pernah bertemu muka dengan yo hem, akan tetapi Kwee Taijin telah sering mendengar sepak terjang yo hem. Sekarang pemuda itu mengakuinya dengan sikap yang begitu tenang dan berterus terang, bahwa dia adalah yo hem, pemuda yang menjadi musuh pemerintah boan. Kwee Taijin hanya terkejut sejenak, kemudian dia berhasil menenangkan goncangan hatinya. Ada keperluan apa kalian mencari ku tanya Kwee Taijin kembali, dengan sikapnya yang tidak semanis tadi, malah matanya telah memandang tajam dan juga dia memperlihatkan sikap yang berwas pada sekali. Yo hem tersenyum. Ini adalah istriku, namanya Sasana, puteri dari Pangeran Galik. Menurut keterangan dari istriku ini, Panglima Galik merupakan atasanmu dan kah semasa ayahnya berkuasa, merupakan anak buahnya yang setia. Mendengar perkataan yo hem itu, Kwee Taijin kaget tidak terkira, dia sampai melompat mundur tiga langkah dengan sepasang meds mendelik mengawasi wanita itu dalam-dalam. Kau, kau puteri Pangeran Galik tanya Kwee Taijin kemudian. Sasana tersenyum. Benar menyahuti Sasana tenang, sama sekali tidak terlihat sikap khawatir atau gentar. Kwee Taijin terdiam sejenak, sampai akhirnya dia mengangguk-angguk beberapa kali. Memang benar katanya kemudian. Walaupun otaknya dipenuhi oleh berbagai persoalan di dalam waktu yang sesingkat itu, di mana dia harus menentukan tindakan apa yang perlu dilakukannya dalam menghadapi pasangan suami istri ini. Dia menekan perasaannya agar nada suaranya terdengar ramah dan halus sekali. Dahulu semasa hidupnya Pangeran Galik merupakan atasanku, namun perbuatan Pangeran Galik telah menyebabkan ratusan anak buahnya yang setia menjadi korban, menerima hukuman dari Kaisar. Karena dari itu, di mata para pembesar Boan Chiu, Pangeran Galik merupakan orang yang kurang memperoleh tempat dan simpati. Sasana tersenyum. Jadi Taijin ingin mengatakan bahwa engkau pun tidak menaruh simpati terhadap mendiang ayahku itu tanyanya. Kwee Taijin mendehem beberapa kali untuk menenangkan goncangan hatinya, barulah kemudian dia menjawab, untuk berkata begitu tentu saja aku tidak berani, karena walaupun bagaimana tidak bisa aku membusuki atasanku sendiri, walaupun bekas atasanku itu telah berkhianat. Sasana tersenyum tawar. Hem, tegasnya sekarang Taijin sudah tidak mau tahu dan tidak mau ingat budi besar yang telah dilepaskan ayahku itu, sehingga Taijin bisa memperoleh kedudukan seperti sekarang ini tanya Sasana. Kwee Taijin tersenyum, walaupun hatinya mendengkol. Untuk hal budi dan kebaikan, sekarang ini sulit dibicarakan di antara kita katanya kemudian. Karena sebagai orang pemerintahan yang makan minum dari gaji yang kuterima dari negara, jelas aku harus bersetia pada negara dan juga tunduk terhadap semua perintah Kaisar, karena Kaisar telah menyatakan bahwa Pangeran Galik sebagai pemberontak, maka aku pun dapat menganggapnya sebagai pemberontak, yang akhirnya telah menghabisi jiwanya sendiri dengan jalan menggantung diri. Sasana memang telah menduga jawaban apa yang akan didengarnya, maka dia mengangguk beberapa kali, sambil katanya, baiklah, jika memang Taijin berpandangan seperti itu. Akan tetapi kami datang berkunjung ke kantor Taijin untuk memohon sedikit bantuan Taijin, entah kami dapat mengajukan permintaan tolong kami atau tidak. Waktu itu Kuei Taijin sendiri tengah berpikir keras. Yohem merupakan putra Yoko yang diduga merupakan dalang dari keributan di dalam rapat besar Kepang, di samping sumber kematian Tiatu Hoat Ong beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, Yoko dan orang-orang gagah lainnya, termasuk Kepang, sebagai pemberontak. Dan dengan sendirinya Yohem pun merupakan salah seorang pemberontak, yang jejaknya tengah dicari oleh pemerintah. Dan akan dijatuhi hukuman mati jika tertangkap, karena pihak kerajaan tengah berusaha sekuat tenaga untuk membasmi orang-orang yang bisa menimbulkan kegoncangan pada pemerintah kerajaan boan yang baru didirikan itu. Sekarang justru Yohem muncul di hadapannya. Demikian juga halnya dengan Sasana, puteri dari Pangeran Galik merupakan musuh kerajaan juga, dan Kaisar Kublaikon telah mengeluarkan firman untuk menangkap wanita ini, yang akan dijatuhi hukuman mati. Jika ayahnya pemberontak, maka puterinya dicap sebagai keluarga pemberontak juga, dan akan menerima hukuman yang sama beratnya seperti dosa-dosa ayahnya. Sekaligus Yohem dan Sasana berdua telah muncul di hadapannya, membuat Kuei Taijin berpikir keras, karena dia tengah memikirkan, dengan care dan langkah apa sebaiknya menghadapi orang ini. Sasana dan Yohem, mereka berdua masing-masing memiliki kepandayan yang tinggi, karena itu Kuei Taijin tidak berani bertindak sembarangan. Sedangkan Yohem sambil tersenyum telah bilang, jika memang Taijin masih mau bermurah hati, bisakah Taijin menolong kami dalam suatu urusan? Akhirnya Kuei Taijin mengangguk, dia bilang, nah, kalian katakanlah, permintaan tolong apakah yang kalian harapkan dariku? Sesungguhnya kami tidak menghendaki apapun juga dari Taijin, kami hanya mengharapkan Taijin bisa membantu kami untuk membebaskan dua orang yang berada dalam pengawasan Taijin, kata Yohem. Segera kecurigaan Kuei Taijin kepada kedua orang ini semakin hebat, karena kedua orang tersebut telah datang justru buat meminta orang. Dengan demikian, niscaya akan menimbulkan keributan yang tidak kecil. Namun sebagai seorang pembesar negeri yang berpengalaman, Kuei Taijin tetap tersenyum dan di wajahnya tidak terlihat perasaan apapun juga. Siapakah yang ingin kalian minta itu tanya Kuei Taijin akhirnya? Dia seorang lelaki tua dengan seorang gadis cilik sahut sasana. Kami mengetahui benar, bahwa mereka tidak seharusnya berurusan dengan Taijin dan orang-orang juga, karena mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan orang-orang yang tengah dicari Taijin. Mereka telah datang di kampung ini, dan menurut apa yang kami dengar, justru mereka telah dibawa oleh orang-orang Taijin ke gedung ini. Kami bisa membayangkan bahwa mereka akan mengalami siksaan yang hebat. Karena itu, agar Taijin tidak menyiksa orang yang tidak bersalah, alangkah baiknya jika saja Taijin membebaskan mereka. Setelah berkata begitu, Yohem merangkapkan sepasang tangannya menjura memberi hormat. Kuei Taijin tengah berpikir keras, dia mengawasi Yohem dan Sasana, dengan sorot metu yang tajam, dia membawa sikap yang berwaspada. Malah, diam-diam dia telah memberikan isyarat kepada beberapa orang bawahannya yang tidak mengawal di ruang depan gedungnya ini. Dan dua orang di antara mereka telah keluar ruangan, untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang lainnya, guna mengadakan penjagaan, di mana tentu saja mereka baru bergerak kalau memang Yohem dan Sasana berusaha untuk mempergunakan kekerasan. Sehingga di depan pintu ruangan depan itu pun telah dikepung rapat sekali oleh orang-orang boan itu, anak buah dari Kuei Taijin. Sedangkan Kuei Taijin sambil tersenyum berkata tawar, menyesal sekali. Menyesal sekali katanya. Semula aku yakin bahwa laki-laki tua mesum itu dan si gadis cilik memang bukan orang kepang, akan tetapi dengan kedatangan kalian ini membuat aku jadi bimbang kembali. Sebelumnya aku telah berpikir untuk membebaskan mereka berdua, namun sekarang, justru benar-benar aku jadi bimbang. Mengapa begitu tanya Yohem pura-pura tidak mengerti? Karena justru aku tambah curiga bahwa mereka sesungguhnya memiliki hubungan yang erat dengan kepang. Bukankah begitu mereka tertawan, segera kalian datang buat meminta orang? Waktu berkata begitu, suara Kuei Taijin meninggi, rupanya dia pun sudah bersiap-siap hendak menghadapi Yohem dan Sasana dengan mempergunakan kekerasan. Yohem tertawa-tawar. Kuei Taijin, seperti apa yang kami dengar dari penduduk kampung ini, seluruh pasukan tentara Boan yang berdiam di sekitar perkampungan ini di bawah pimpinanmu, untuk mencari dan menumpas orang-orang kepang. Jika kalian melihat ada pengemis, segera kalian akan menangkapnya dan menyiksanya dengan hebat, karena kami mengetahui benar bahwa lelaki tua itu dengan gadis cilik tersebut bukan orang kepang, maka kami segera bergegas datang kemari agar mereka tidak menerima penasaran dari Kuei Taijin. Kuei Taijin itu tersenyum. Justru aku jadi heran, jika memang kalian tidak memiliki hubungan apa-apa dengan lelaki tua dan gadis cilik itu, mengapa kalian berdua jadi demikian sibuk, sampai mau merendahkan diri guna memohon kepada ku buat membebaskan mereka? Justru sekarang aku semakin curiga bahwa kedua orang itu terdapat hubungan istimewa dengan pihak kepang. Berkata sampai di situ, Kuei Taijin merangkapkan sepasang tangannya dengan membungkukan tubuhnya memberi hormat. Lalu katanya, nah, memandang pada bekas atasanku, yaitu Pangeran Galik, silahkan kalian meninggalkan tempat ini. Janganlah menimbulkan keonaran dan aku pun tidak bermaksud menahan kalian. Hanya saja, besok begitu fajar meningsing, kalian harus sudah angkat kaki dari perkampungan ini dan tidak berdiam lebih lama di perkampungan ini. Sasana tertawa. Terima kasih. Terima kasih atas budi kebaikan Kuei Taijin. Itulah budi kebaikan yang sangat besar sekali, yang mimpipun kami tidak berani mengharapkannya, kata Sasana kemudian dengan tersenyum mengejek. Hanya saja, kami memang sudah bertekad, jika kami tidak bisa meminta pertolongan Kuei Taijin agar membebaskan kedua orang itu, maka kami akan mengambil tindakan menurut care kami. Kami berdua adalah orang-orang gunung dan dusun yang tidak mengerti aturan. Maka jika sebelumnya kami tidak menghubungi Kuei Taijin dan mohon bantuan Kuei Taijin, kami khawatir tindakan kami nanti salah dan kurang ajar. Namun tampaknya Kuei Taijin juga tidak mau memberikan kesempatan kepada kami, agar kami dapat membebaskan kedua orang yang tidak bersalah itu. Mendengar perkataan Sasana itu, Kuei Taijin menyadarinya bahwa keributan memang sukar dilakan lagi. Karena dari itu, dia telah memberi isyarat kepada anak buahnya agar bersiap-siap. Kuei Taijin sendiri bersiap-siap dengan penuh kewaspadaan, karena begitu Yohem dan Sasana melakukan suatu gerakan, segera juga dia akan menghadapinya dengan kekerasan. Kuei Taijin juga diam-diam telah memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalam dan hawa murninya, dia tengah menantikan perkembangan berikutnya. Cuma saja, dia telah bilang dengan sikap yang tetap biasa. Jika memang kalian berdua tidak mau memandang dan memberi sedikit muka terang kepadaku, maka aku pun tidak bisa bilang apa-apa pula. Jelas aku pun tidak bisa memaksa kalian akan memberikan muka terang dan memandang sedikit kepadaku. Terpaksa aku pun hanya melihat perkembangan yang ada. Maafkanlah, bukan aku tidak ingat budi kepada ayahmu, Nona. Akan tetapi memang aku makan gaji negara, karena dari itu, aku pun harus bekerja buat negara. Dan sekarang jika memang kalian berdua menimbulkan keonaran, niscaya akan memaksa aku harus mengambil tindakan yang kurang ajar dan tidak berbudi. Sasana telah tertawa, dia memotong perkataan Kuei Taijin. Tidak usah Kuei Taijin terlalu sungkan seperti itu, justru yang membuat kami merasa segan. Semula kami menduga Kuei Taijin terpaksa bekerja pada negara dan juga telah berjuang dengan setengah hati, sebab masih bersetia kepada ayahku almarhum. Jika memang kenyataan yang ada seperti sekarang ini di mana Kuei Taijin memang sudah tidak mau menoleh sedikitpun pada mendiang ayahku akan perbuatannya di masa lalu terhadap Taijin, Ini pun tidak bisa kami bilang apa-apa. Hanya saja, kami harap, jika memang kami terjatuh ke dalam tangan Taijin, harap Taijin mau berlaku murah hati kepada kami. Setelah berkata begitu, Sasana menoleh kepada Yohem. Yohem Koko, mari kita pergi. Yohem mengangguk. Nah Kuei Taijin, maafkan, memang kami datang terlalu tiba-tiba sekali, dan juga kami tidak bisa menemani terlalu lama lagi, kami harus segera berlalu. Kuei Taijin merangkapkan sepasang tangannya sambil membungkuk. Silahkan katanya dengan sikap yang biasa saja. Akan tetapi sebenarnya, sambil membungkuk seperti itu, matanya telah mengedip memberi isyarat kepada anak buahnya. Orang-orang Buan, yang sesungguhnya merupakan tentara negeri yang tengah menyamar sebagai penduduk biasa, yang waktu itu telah bersiap-siap dengan senjata tajam mereka, melihat isyarat yang diberikan Taijin, tanpa membuang waktu lagi mereka segera menerjang maju, karena mereka mengetahui apa maksud isyarat tersebut, yaitu harus menangkap hidup atau mati pada Sasana dan Yohem. Waktu itu Yohem telah memutar tubuhnya buat keluar dari ruangan gedung tersebut namun mereka merasakan dari arah belakang, berkesiuran angin serangan senjata-senjata tajam. Yohem tertawa dingin, tanpa menoleh dia telah mengibaskan tangan kanannya ke belakang. Kibasan yang dilakukan Yohem tampaknya biasa dan perlahan saja, namun hebat kesudahannya. Lima batang golok telah terlepas dari cekalan yang empunya, karena kelima batang golok yang tengah menyambar ke arah Yohem dan Sasana itu telah tersampok keras sekali. Kelima orang boan yang sebagai pemilik senjata tajam tersebut pun merasakan telapak tangan mereka nyeri dan sakit bukan main. Segera juga mereka melompat mundur dengan wajah yang pucat. Orang-orang boan yang menanti di luar ruangan, ketika mendengar suara ribut-ribut di dalam, mereka dapat menduganya bahwa keributan telah berlangsung. Tanpa menantikan perintah lagi belasan orang boan telah menerobos masuk ke dalam ruangan agan buat mengepung dan menyerang Yohem. Sasana dan Yohem tersenyum. Bagus sekali jamuan yang kaselenggarakan buat kami, Kwee Taijin seru Sasana. Kwee Taijin rupanya sudah tidak mempedulikan ejekan Yohem dan Sasana, dia hanya merangkap kedua tangannya dengan membungkuk dan berulang kali berkata, Maaf, maaf, sambutan yang tidak berarti, sambutan yang tak berarti. Belasan orang boan itu serintak telah menerjang Yohem dan Sasana, mereka semuanya rata-rata memiliki tenaga yang cukup kuat. Dalam keadaan seperti itu, Sasana dan Yohem pun tidak tinggal diam. Dengan lincah mereka berkelit ke sana kemari, tangan Yohem bergerak juga, tiga orang lawannya telah terjungkal rubuh tertotok. Sasana juga tidak tinggal diam, cepat sekali dia telah menyerang belasan orang boan itu. Gerakan Sasana pun sangat gesit karena belakangan ini banyak sekali petunjuk yang diperoleh Sasana dari suaminya tersebut. Dalam waktu yang singkat belasan orang boan itu telah dapat dibuat jungkir balik oleh Yohem dan Sasana. Hanya saja, belasan orang boan itu benar-benar tangguh sekali, di mana begitu mereka terjungkel, seketika mereka melompat bangun lagi, dan telah menyerang kalap dan dekat kepada Yohem dan Sasana. Kwee Taijin yang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut, seketika menyadari bahwa tidak bisa dia membiarkan belasan orang bawahannya menghadapi Yohem dan Sasana dengan care seperti itu, sebab akan percuma saja. Kepandayan Yohem dan Sasana memang sangat tinggi sekali, dan akhirnya toh belasan orang anak buahnya akan dapat dirubuhkan atau mungkin juga sebagian dari mereka akan ada yang terbinasa. Karena, dalam waktu yang singkat Kwee Taijin telah mengambil keputusan. Dengan menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat dengan ringan menuju ke pintu, di mana dia mengunci pintu rapat-rapat. Kuncinya dikantonginya. Dengan demikian dia bermaksud hendak mencegah Yohem maupun Sasana dapat melarikan diri. Kwee Taijin sendiri setelah mengantongi kunci pintu, segera melompat ke dekat Yohem. Waktu itu Yohem telah menghantam pundak salah seorang pengetungnya. Tanpa mengatakan suatu apapun juga Kwee Taijin menggerakkan tangannya menghantam dengan pukulan Toksi Chiang. Dari Sasana, Yohem memang telah mendengarnya bahwa Kwee Taijin ini seorang ahli Toksi Chiang, tangan pasir beracun, maka Yohem tidak berani berayal. Dia telah mengeluarkan kepandainya. Setelah berkelit dia telah menghantam dengan telapak tangannya, dari jurus termenung bersedih, ilmu simpanan warisan ayah. Karena dari itu, bukan main dasyat dada Kwee Taijin kena dihantamnya. Belum lagi Kwee Taijin sempat menyerang untuk menghalangi, Yohem menyerang lagi, tangan Yohem telah bergerak lebih cepat menghantam lambungnya dengan jurus di antara bunga bersedih hati, sehingga tubuh Kwee Taijin itu terpental keras sekali, berguling-guling di tanah. Sedangkan anak buah Kwee Taijin cepat-cepat mengepung lebih rapat, untuk mencegah Yohem menyerang lebih lanjut pada atasan mereka tersebut. Namun di saat seperti itu, Yohem telah memutuskan untuk turunkan tangan keras pada mereka, mana bisa anak buah Kwee Taijin menghadapinya? Tidak ampun lagi tiga orang telah terpental kena dihantam Yohem dengan tulang pundak mereka yang pada patah. Sasana sendiri telah melukai dua orang, dan waktu itu Sasana telah dikeroyok tiga orang lawannya yang lain. Yohem melompat ke dekat Sasana, dan cepat sekali menghantam ketiga orang itu sekaligus. Tubuh ketiga orang bagaikan layang-layang putus tali, terpental dan ambruk di lantai dengan tulang iga mereka berantakan. Walaupun luka mereka itu tidak sampai membawa mereka kepada ajalnya, namun luka itu merupakan luka yang berat dan akan membuat mereka bercacat seumur hidup. Yohem dan Sasana bekerja cepat sekali, mereka telah merubuhkan lagi sisa anak buah Kwee Taijin. Ketika itu Kwee Taijin telah berhasil merangkak bangun dan bersiap-siap hendak melarikan diri. Kwee Taijin, mau kemana kau? Tanya Yohem dengan suara mengejek. Tubuhnya melesat ke samping Kwee Taijin, yang dicengkeramnya dan telah dibantingnya tubuh pembesar tersebut. Dengan mengeluarkan suara yang nyaring tampak tubuh Kwee Taijin telah terbanting dan bergulingan di lantai. Walaupun Yohem telah berlaku ringan dan tidak menurunkan tangan kematian buat Kwee Taijin, namun dia telah cukup keras menghajar pembesar itu, membuat Kwee Taijin terluka di dalam yang tidak ringan. Sedangkan Sasana juga telah melompat ke dekat Kwee Taijin, dia ingin menyerang Kwee Taijin, akan tetapi Yohem telah menjagahnya. Kwee Taijin benar-benar sama sekali tidak berdaya buat mempergunakan toksi chiangnya, karena di waktu itu dia telah dibuat terluka tidak ringan oleh Yohem. Malah dia tengah merintih menahan sakit. Selama menjabat kedudukan sebagai pembesar negeri, maka dia jarang sekali berlatih diri, kepandainya dan ilmu silatnya seperti dilalaikannya. Hidup mewah dan senang dengan kekuasaan yang ada membuat pertumbuhan tubuh Kwee Taijin jadi pesat dan subur. Dia jadi gemuk, dan kegesitannya banyak berkurang. Sehingga sekarang menghadapi keributan seperti ini, membuat Kwee Taijin tidak bisa berbuat banyak. Terutama sekali orang yang dihadapinya adalah Yohem, pendekar muda yang memiliki kepandain sangat lihai. Berdirilah, Kwee Taijin perintah Yohem dengan suara tetap sabar. Kwee Taijin telah merangkak buat berdiri, dia kemudian telah berkata dengan suara yang agak gemetar, jangan, jangan menyiksaku. Yohem tertawa melihat kelakuan Kwee Taijin seperti itu. Hem, engkau yang selalu menyiksa korban-korbanmu, sekarang mengapa engkau harus jari buat disiksa? Bukankah selama ini telah banyak orang-orang yang menjadi korban keganasanmu? Kata Sasana mengejek. Muka Kwee Taijin berubah merah, dia telah berkata dengan kepala tertunduk, aku, aku akan segera membebaskan kedua orang yang kalian minta. Nah, itulah tindakan yang paling bijaksana kata Yohem. Rupanya Kwee Taijin seorang pembesar negeri yang bijaksana dan adil, sehingga setelah mengetahui bahwa kedua orang yang baru saja ditawanya itu bukan orang-orang yang tengah deburunya dan tidak memiliki sangkut pelaut apapun juga, dia bersedia membebaskannya. Muka Kwee Taijin berubah semakin merah. Sedangkan Sasana telah berkata, cepat kau perintahkan orangmu buat membawa kedua orang itu kepada kami, agar kami dapat membawanya pergi. Kwee Taijin mengiakan, segera juga dia membuka pintu itu, dan memanggil beberapa orang anak buahnya, yang waktu itu ketakutan dan tubuh mereka agak menggigil. Walaupun dipanggil Kwee Taijin, mereka tidak berani segera masuk ke dalam, menantikan di dekat pintu saja. Cepat ambil gadis cilik itu bersama pamannya yang tadi kita tangkap perintah Kwee Taijin. Orang-orang Buan itu mengiakan. Tidak lama kemudian tampak tiga orang Buan yang telah membawa Gio Khoa dan Hokan ke dalam ruangan itu. Dua orang Buan memayang Hokan yang keadaannya sangat mengenaskan sekali, sedangkan yang seorangnya lagi menggiring Gio Khoa. Melihat keadaan Hokan seperti itu, muka Yoem dan Sasana berubah hebat. Sungguh keterlaluan sekali menggumam Yoem dengan suara mengandung kegusaran. Kau telah menyiksa orang ini demikian kejam dan hebat, sungguh keterlaluan sekali Kwee Taijin. Kwee Taijin yang mukanya sebentar berubah pucat dan merah telah cepat-cepat berkata, sesungguhnya, aku, aku tidak tahu menahu soal mereka. Aku belum lagi dilapori perihal mereka, semua ini tentu hasil perbuatan dari beberapa orang anak buahku, biarlah nanti aku akan menghukum mereka sepantasnya, sesuai dengan perbuatan mereka ini. Ternyata Kwee Taijin yang dalam keadaan ketakutan, ingin melepaskan tanggung jawabnya kepada anak buahnya. Yoem dan Sasana mengetahui bahwa ini semua tentu perbuatan Kwee Taijin sendiri. Maka Yoem tertawa dingin. Seharusnya dengan melihat keadaan orang ini demikian mengenaskan sekali kau sendiri seharusnya memperoleh hukuman yang setimpal, Kwee Taijin kata Yoem dengan suara mengandung kegusaran. Kwee Taijin tidak berani memandang Yoem, dia menunduk dengan hati kebat-kebit. Begitulah, Yoem telah menggendong Hokan, dan meminta kepada Sasana agar menggendong Giyokoa. Baiklah, kami tidak akan menarik panjang urusan ini, akan tetapi, ini harus menjadi pelajaran bagimu, jika memeriksa seseorang. Janganlah terlalu mengumbar hukumanmu. Jika memang terjadi lagi seperti ini, di mana engkau menyiksa orang-orang yang tidak bersalah, maka kami pun akan turunkan tangan kejam padamu. Kwee Taijin yang tengah ketakutan hanya berulang kali berkata, ya, ya, ya dengan kepala yang mengangguk-angguk tidak hentinya. Dia membiarkan saja Yoem dan Sasana membawa pergi Hokan dan Giyokoa. Waktu tiba di luar gedung, Yoem dan Sasana melihat beberapa orang boan anak buah Kwee Taijin lainnya. Mereka semuanya seperti juga anjing kena pengebuk menyembunyikan diri, hanya berdiri mengkeret belaka tak berani memandang Yoem dan Sasana, semuanya menunduk dalam-dalam dan sekali-sekali saja mereka melirik. Dengan ringan Yoem melompati dinding pekarangan itu diikuti oleh Sasana, dan kemudian keduanya telah berlari-lari dengan cepat membawa Giyokoa dan Hokan. Mereka telah keluar dari perkampungan itu karena Yoem bersama Sasana hendak menghindarkan diri dari kemungkinan pengejaran yang akan dilakukan oleh Kwee Taijin dan orang-orangnya. Waktu Yoem dan Sasana tengah berlari-lari, mereka melihat di tengah udara mengikuti seekor burung Raja Wali Putih yang besar sekali. Mereka heran, kemana saja mereka pergi burung Raja Wali Putih itu tetap mengikuti saja. Setelah berlari setengah harian, Yoem dan Sasana berhasil membawa Hokan dan Giyokoa sampai di lamping gunung Hoasan. Barulah mereka berhenti dan menurunkan Hokan dan Giyokoa yang direbahkan di tanah. Sesungguhnya Yoem dan Sasana berada di perkampungan itu secara kebetulan saja. Mereka tengah berkelana dan singgah di kampung tersebut. Dan mereka secara kebetulan mendengar cerita dari mulut ke mulut penduduk kampung itu, betapa belum lama yang lalu ada seorang laki-laki tua dan seorang gadis cilik telah ditangkap oleh beberapa orang tentara Boan yang berpakaian sipil. Memang penduduk kampung itu selalu diliputi ketakutan belakangan ini, di mana cukup banyak orang-orang yang ditangkapi oleh pasukan tentara Boan tersebut, yang katanya sebagai pengalaman dan penjaga ketertiban kampung itu, banyak juga penduduk itu ditangkap-tangkapi walaupun tidak memiliki kesalahan apapun. Malah banyak juga penduduk yang mengetahui, setiap orang yang ditangkap itu akan disiksa hebat sekali, karena ada beberapa orang di antara mereka, yang telah disiksa setengah mati, dibebaskan. Namun keadaannya sudah tidak seperti manusia lagi, bercacat sana-sini dan keadaannya mengenaskan sekali. Selanjutnya tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa lagi buat mereka, hanya keluarganya yang merawatnya. Maka dari itu, sekarang di pasar itu telah ditangkap laki-laki tua itu dengan seorang gadis cilik, maka penduduk kampung merasa kasihan sekali pada mereka, yang diketahui oleh penduduk kampung tersebut tentunya bukan anggota Kekpang atau orang-orang partai pengemis. Walaupun lelaki itu mesum, namun dia tetap rapi dan tidak ada tambalannya. Terlebih lagi gadis cilik itu yang mengenakan pakaian baru. Yang membuat penduduk kampung itu ramai membicarakan urusan penangkapan itu, karena mereka semuanya merasa kasihan dan bisa membayangkan, betapa gadis cilik itu pun akan menjadi korban keganasan tentara boan itu, di mana gadis cilik itu akan disiksa hebat sekali. Semula Yohem maupun Sasana kurang begitu memperhatikan bisik-bisik penduduk kampung itu. Mereka baru memperhatikannya lebih serius waktu di rumah makan, di saat mereka bersantap, beberapa orang pelayan bisik-bisik dengan wajah yang merung. Jika memang keadaan seperti ini berlarut-larut, niscaya semua penduduk kampung ini terancam keselamatannya, kata salah seorang di antara pelayan-pelayan rumah makan tersebut. Benar orang-orang boan itu bisa saja sekehendak hatinya menangkap orang yang kurang mereka senangi, lalu menyiksanya. Dengan begitu, siapa saja tidak akan dapat mempertahankan hak-hak azasi dirinya, maupun menjamin keselamatan dan jiwanya masing-masing, setiap detik bisa saja maut menjemputnya dengan siksaan yang entah berapa hebatnya. Terima kasih telah menonton!